Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di Dival Fahri Channel Oke, di video ini saatnya Bang Dival mengulas 3 mobil antik asal Jerman, apalagi kalau bukan Mercedes Benz Mercy yang akan Bang Dival review ini umurnya sudah tak terbilang lagi muda, ada yang langsiran tahun 60-an sampai 70-an Namun di tangan Om Agus, kolektor Mercy antik sekaligus owner bengkel Astri Motor di daerah Cikupa, Kabupaten Tangerang Kondisi Mercy antik kelawatan tangan Om Agus istimewir jos, mulus apis, orisinil dan masih layak pakai alias masih gelinding mengaspal Hmm, cocok juga nih disewa-sewain mobil pengantin atau buat syuting film jadul gitu Ya sudah lah, buat kalian khususnya penggemar Mercy antik, simak terus videonya sampai habis Kita mulai dari Mercy Tiger Oke guys, pada kesempatan Korea ini Bang Dival mau nyobain Mercy Tiger tahun 79 Bagi zaman Bang Dival kecil nih, tahun 80-an, ini mobil, aduh, kalau bukan kelas mengerat yang punya, nggak mungkin dah Maaf-maaf ya, orang bawahan kayak Bang Dival waktu masih kecil, kagak bisa merasain mobil kayak gini Nah sekarang, udah segede gini, Bang Dival ada kekempatan merasain mobil mewah jaman kecil Bang Dival Yuk, kayak apa rasanya, kayak apa fitur-fiturnya, kita cobain langsung, tonton terus di Polvary Channel Jangan lupa di subscribe, like, and share, ayo Oke, ini dalemnya kayak gini, tuh lihat, gimana nggak mewah, panel wood asli, kayu asli ini, tuh kayak gini Aduh, Mercy itu bau kabinnya, bau kayu furniture Nah, ini kebetulan yang metik nih Bang Dival, cobain Untuknya begitu Waduh, ini secara feel berkendara ya, posisi berkendara, posisi driving Wah, ini di ukuran setinggi badan Bang Dival nih, waduh, ini pas banget nih, cuman nih headroomnya, wah Terlihat, terasa sempit, tapi nggak mentok sih, nggak mentok Terus pedal gasnya, kayak biasa ya, mobil mobil yang tua ya, rada berat begitu Oke, kita persilahkan mobil baru lewat, nalas sama yang muda Oke, guys, ini setirnya lebar banget guys, wah, ini baru, teman ya, ngerasain bahwa Mercy, Mercy yang tua Tapi pernah sih, sebelumnya yang C200 itu, pernah yang 2012 itu, cuman nih yang tuanya nih, yang si Tiger, ternyata rasanya kayak gini, nggak nyangka di umur sedikit gini Bang Dival Sempat ngerasain mobil legendaris tahun 70-an, tapi Bang Dival kelahiran tahun 80-an Di usia setua ini, AC-nya dingin, dan apalagi ya, secara suspensi, bantingan, waduh, udah nggak usah diragukan lagi Mercy itu, dari yang tua sampai yang muda, wah, lempuk ya, emang di setting seperti itu, racikannya mobil mewat ya Mercy, mobil Jerman, rasanya kayak gini guys, mantep banget Visibilitas ke depan enak, ngoncongnya kelihatan di setinggi Bang Dival, 170 cm Lihat ke kanan, ke samping, ke belakang, wah, ini kebetulan spion tengahnya udah custom yang ada cembung Enak banget ngelihat ke belakang tuh, tinggal melirik aja ya, udah kelihatan, ada mobil mau nyalip dari kanan, dari kiri kelihatan Nah, ini untuk rotasi putarnya nih, ini 5,5 meter lah, rotasi putarnya Karena ban depan Mercy Tiger ini, kalau lagi belok patah nih, dia bannya begini nih, miring Kayak sejenis mobil, Renault, Citroon, kayak gitu lah, mobil-mobil jaman dulu ya, mobil jaman Jadi, menghasilkan rotasi putar yang sangat minim sekali, kecil gitu Oke, sementara instrumen yang ada di dalam sini, kebetulan speedometer mati, RPM juga mati, ya seperti itu adanya Oke, sementara Bang Dival ajar, muter-muter dulu ini Mercy, kapan lagi naik Mercy tua yang antik kayak gini, oke coy? Bicara soal sedan luksuri era 70-an sampai 80-an, gak bisa dipisahin dari Mercedes-Benz W123 Mercedes-Benz W123 ini lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan Mercy Tiger Mengapa Wai disebut Mercy Tiger? Karena because, konon, dulu mobil ini hanya dipakai oleh warga negara asing Atau pejabat kedutaan asing yang bertugas di Jakarta Karena modelnya yang elegan, orang akhirnya menyebut mobil ini dengan nama Mercy Macan Lamun, abah rombengnya Rios teh, Mercy Maung Yang merupakan singkatan dari Mercedes-Benz, manis dan cantik Wih, Mercy Macan doi punya boil coy Brokap dokat ya harganya KT orang Jakarta, tempo dulu Kalau nih mobil keparkir di garasi tetangganya Beberapa tahun kemudian, ketika warga negara asing ingin pulang ke negara asalnya Dan menjual Mercedes W123 miliknya Para pedagang mobil bekas mengganti nama Macan dengan Tiger Agar lebih terkesan smart Karena menggunakan bahasa Inggris Sejak saat itulah mobil ini dinamakan Mercy Tiger Nah, saatnya kita mengulas embahnya Mercedes-Benz S-Class Yaitu Mercedes-Benz W108 seri 280S tahun 1969 Atau orang Indonesia biasa menyebutnya Mercy Kebo Mercy Kebo ini pertama kali diproduksi tahun 1965 Sebagai pengganti versi sebelumnya yaitu Mercy W111 Atau orang Indonesia biasa menyebutnya Mercy Batman Karena bentuknya yang panjang, bagian ekornya bersirip persis Seperti mobil dinasnya Akang Batman pada saat itu Kalau dilihat sekilas dari tampang luar Mercy Kebo Sangat mirip sekali dengan Mercy Mini Headlamp Mercy Kebo dalamnya terpisah Antara lampu pendek dan lampu jauh Nyalahnya sendiri-sendiri Tapi masih menyatu dalam satu cover dengan lampu sen Tidak seperti Mercy Mini yang headlampnya jadi satu dalam cover kaca Dalamnya seperti ini kalian bisa lihat Klasik sekali dalamnya guys Ditenuhi action panel wood Mobil mewah di jamannya tahun 60an Ini kayu asli ya Kecium sampai keidung nih Aroma furniturnya berasa banget guys Gokil Ini sederinya gede banget Palang dua tapi di tengah-tengah ada besi Ada besi ya Terus Kelaksonnya Ada iklan Kita lanjut nih Ini setirnya kayak gini nih ya Warna putih gede Palang dua Nah ini tengahnya besi kayak gini Ini kayak mobil pada zamannya deh Tidak Mercedes Ben Terus apalagi tuh Dia mobil-mobil zaman dulu Ini klaksonnya nih Pencet pinggirnya aja nih Tekan Kayak gitu Ya kayak gitu ya Aduh Tengahnya ada lambang Mercy tuh Aduh Di nikah Nah ini Ini diengkol nih Kayak L300 Cuman posisinya beda Ini cuman ada 4 speed 4 speed ya Nah ini gigi 1 Cuman karena dikompleks Bang Dipang gak bisa mindahin lagi ke gigi 2 Karena gigi 1 ini Udah panjang gitu loh Gak apa ya Gak namanya cuman ngetes kayak gini aja Ini gigi 2 Gigi 2 ke bawah Gigi 3 Kesana Gigi 4 Sini Jadi gitu Gigi mundur majuin lagi ke atas gitu Jadi seperti itu guys Nah ini setua ini Udah dilengkapi AC Ini bawahan dari tahun 60 nih Udah ada AC nya begini nih Bawahannya nih Karena fitur AC pada masa itu Waduh Itu fitur yang paling mewah di jamannya Oke Intertainnya Cuman ada tip radio Tip radio kayak gini Gak ada kaset Goro-goro Sidik ya Kaset aja gak ada Nah ini untuk sirkulasi Sirkulasi udara Kalau hujan Untuk yang gak ada AC Ini bermanfaat banget Speedometernya kayak gitu tuh guys Nersi kebo Dalamnya nersi kebo tuh Sorry Kehalangan Bang Dipang harus belok Nah Kayak begitu Nah terus ada pemantik api Atau sekarang yang biasa digunakan Untuk power outlet Kecas buat kecas handphone AC nya bulat Di pinggir sebelah sana Sebelah sini Modelnya kayak AC 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 jadul Kayak gitu Gitu Terus disini Asport Nah Terus feel pengereman Sama feel tarikan Nah tarikan Masih enak sih Setua ini Pengereman Oh perlu dikocok ya Perlu dikocok Tidak sepatu Nancy Tiger Yang tadi Bang Dipang Nah untuk visibilitas Visibilitas ke depan itu Wah Ini Lega lah Enak lah Mantap Headroom Headroom Lumayan Ada lima jari Lebih 6 jari mungkin Untuk setinggi badan Bang Dipang 170 cm Nah ini Kursinya empat banget Ini ada pernya ya Kursi depan Seluruh kursi Ada pernya Kayak Kayak ngedudukin spring bed lah Guna asli Kayak ngedudukin spring bed gitu Nah itu bagian belakangnya kayak begitu Dilengkapi tray Model jendela gedung Zaman dulu juga Itu kayak begitu tuh Berlis-lis Begitu ya Enggak kayak Zaman seorang Begitu lah Ini hitungannya Barang seni Nilainya saat ini tuh Ratusan juta Ratusan juta ini Enggak bisa Dihargai Dengan harga murah Ya Butuh orang yang Apa ya Bro Butuh orang yang Apa nih bro Untuk Suka sama mobil ini Yang sangat Memahami Jiwanya Betul Yang sangat Soulnya Ya Yang sangat Memahami Jiwanya Soulnya Ya Jadi seperti itu Berarti Test drive Bang Dival Sama mobil Mercedes-Benz Kebo Biasa orang bilang Atau Mercedes-Benz 280S Tahun 60-an Tapi Menurut Bang Dival Untuk memiliki mobil ini Butuh orang yang Paham jiwanya Yang paham soulnya Untuk itu Marilah kita hargai Seni dari mobil antik ini Dari sisi kelas Juga sangat berbeda Yaitu Mercy Mini di kelas E Sedangkan Mercy Kebo Di kelas S Perbedaan tipe E Dan S Yang sampai sekarang Juga masih digunakan Untuk membedakan Harga Fitur-fitur Spesifikasi Dan fasilitas Bro Mercy Kebo ini Memiliki mesin Berkapasitas 2500 cc Karburator Yang menghasilkan Tenaga maksimal 130 bhp Pada putaran 5400 rpm Ber transmisi Engkel manual 4 percepatan 1 gigi mundur Steernya sudah Power steering Ada radio Untuk hiburan Dan sudah pakai AC Fitur tercanggih Dan memanusiakan Manusia pada Era 60-an Mobil zaman now Gak pakai AC Hmm Malu deh Sama mbah S-Class yang satu ini Oke guys Masih di dunia Permersian Mercy klasik Wah Mercy yang satu ini Biasa disebut Mercy Mini guys Sama orang-orangnya Nah ini Mercy Seri 280 Tahun 70-an lah Benar gak? Benar Oke Nah Kebetulan Barang antik Yang ada di belakang Bang Dipal ini Warnanya tuh Wah Enak Buat dilihat deh Ijo-ijo kue talem Begitu Warnanya tuh ton Atasnya putih Rooftopnya putih Buninya Hijau Oke Seperti apa dalamnya Rasa Berkendaranya Ayo Di Indonesia Mobil ini diberi julukan Mercy Mini Disebut Mercy Mini Karena zaman itu Mobil ini merupakan Mercedes Benz Dengan ukuran paling kecil Yang tersedia saat itu Mercy Mini ini Memiliki berapa model Seperti umumnya Mobil Eropa Yang satu body Digunakan untuk Beberapa macam mesin Mercy Mini Dengan mesin inline 6 silinder Memiliki kode W114 Sementara untuk Mesin inline 4 silinder Memiliki kode W115 Untuk W114 Ada model 230 250 Dan 280 Untuk W115 Pilihannya ada 200 220 230 Dan 240D Yang bermesin Diesel 5 silinder Model yang paling populer Di Indonesia adalah W115 200 Dan 230 Yang bermesin 4 silinder Mesin yang dipakai Mercedes Benz 200 Dan 230 Ini adalah Mercedes Benz M115 Bermesin 4 silinder M11923 Berkapasitas 2000 cc Yang mampu Menghasilkan Tenaga sebesar 90 hp Mercy Mini 230 4 silinder Memakai mesin M115 951 Yang menghasilkan Tenaga sebesar 110 hp Untuk pasukan Bahan bakar Kedua mesin Ini memakai Mesin karburator Kedua mesin Ini dihubungkan Dengan transmisi Manual 4 percepatan Penggerak Roda belakang Namun Mercy Mini Milik Om Agus Ini tampaknya Sudah mengalami Swap Engine Karena pas pertama Kali aku masuk Kedalam Aku kaget Kok tuasnya Matic Tapi enak Dikendarai Suspensinya Empuk Jambakan mesin Matic Enak Setir udah Power steering Posisi berkendara Fun to drive AC nya dingin Banget Tapi kok Liat nih Mobil jadi inget Film Biangkerok Film Bi Nyamin Tahun 70an Bagasinya guys Mulai Lampang banget Ini bang Dipa Bisa masuk Jangan ditutup Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Subscribe Like Like And Share Di Valfari Channel Otomotif Review Terima kasih Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton